Sebenernya kalo mau dicari ada lo di youtube tapi jangan ya Jangan Jangan Nanti ada ya Jangan Coba mana Gue yakin Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Murangkali Ini bintang tamunya Satu SMA sama gue Di atas gue dia Dia lebih tua Nah yang jangan lempeng Bernama Nia Ramadhani Nia Ramadhani Nia Ramadhani Oh Tria salah Masuk itu ya masuk 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 Tria 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 Gue baru tau Dia kalo dipanggung kan Kepedeannya luar biasa ternyata tidak pede Lu diantara sama anak cancuk Emang gitu SOP nya biar seakan-akan aja gitu Seakan-akan kompak Sebenernya mereka mau cari makan aja Tadi makan siang Lumayan Terima kasih Yang gratis Kalau biasanya gue setiap Bintang tamu Gue nanya kurang kali Tau nggak Tau Ya lu pasti tau lah ya Nah cuman ini pertanyaan pertama Tuh Agak susah Karena ini Tapi pasti mungkin lu tau lah ya Nyokap lu mungkin pernah ngomong Atau kakak lu Lu bener Melahirnya itu Sumsang Dan lu nggak nangis Nggak Kalau mau nanya itu konfirmasi ke gua Gua kan nggak inget ya Makanya gua tadi ngomong intronya gitu Tapi pernah nggak nyokap lu ngomong Katanya mah iya Katanya iya Tapi nggak Nyokap nggak sampe di Apa Dioperasi atau seser nggak Akhirnya gua lupa Akhirnya bisa diputerin Apa gimana lah Pokoknya Jaman dulu kan gitu Ya bener Yang gua inget Dulu tuh nggak tau itu Akal-akalan nyokap Atau bokap gitu Jadi kan gua waktu kecil Suka disuruh gitu Pijetin apa Kayak gitu-gitu Nah terus Nyokap gua selalu bilang Kalau anak yang lahirnya sungsang Jago mijetnya Jadi gua semangat Oh Lu yang disuruh mijet Emang jago lho mijetnya Nggak menurut teman-teman Jago atau sih Hah? Nama? Dipijat jago dia Eh itu sarwa Ayo nggak dipijat KBG ayang nama KBG juga pengennya gitu Belum Belum pernah Oh gitu Nggak tau lah Nggak tau bener Nggak Konon katanya lu tuh Nggak nangis men Kalau kalbaikan pas keluar tuh Harus nangis kan Iya kan Nah lu tuh ditubuk-tubuk dulu Sempet tegang gitu Keluarga lu tuh Takutnya meninggal Ternyata alhamdulillah lu Nangis Oh iya sih Pas ditubuk-tubuk te Wah Cuk gitu Gimana Aiman jadi Oke Anak bayi ajaib Oke oke Cepuk bagian mananya dulu Nah Nah Ini siapa lagi Ya iya ini Bener Ya bener Untung yang ini Gue lagi mikir-mikir yang mana Cok sebagai Sebagai fans Brad Voltus Nyanyi helak tuh Hei mana Voltusnya Hei ini tuh The Mask ini Nyaho Urangnya Voltusnya Karena urang yang nge-fans Voltus Itu kan Mana-mana resepnya kasih apa Kalau Voltus Gue gak Gak Voltus mah Ingat-ingat Lupa Cuman kalau dulu Robot-robotan tuh Sukanya lebih ke Go Sigma Oh Go Sigma Gaban Sarifan Google Five Apalagi sih Apalagi sih Apalagi sih Apalagi sih Itu lah pokoknya Ini tuh Waktu itu kalau gak salah Boleh cerita gak Lo gak usah nanya si Kibil Si Kibil Sona Beda Gemulai Gemulai Nah cerita Sob Ini tuh Kalau gak salah Ini tuh Jadi gua Sempet Masuk rumah sakit Kelas 1 SD Di Apa sebutannya Kalau Di opname Iya di opname Maksudnya kalau kata dokter Kamu ini Senang di judge Diagnosa Diagnosa Sakit Diagnosa Itu mah yang mesti lahir Kan matang di tepuk Tadi gak bisa Di diagnosa Penyakit paru-paru Penemonia Padahal Bukan Bukan Nah sempet masuk rumah sakit Nah udah gitu Ini tuh hadiah-hadiah Di rumah sakit Jadi akhirnya resep Kapan lagi Mari ke rumah sakit Tapi lu Waktu itu Berapa lama Di rumah sakit Seminggu Serius Serius Tapi udah Jadi itu kan kayaknya Kata si dokternya Udah masuk di opname aja dulu Nah Sambil dilihat Jadi kayak Di ronsen Observasi Jadi kayak Observasi hari ini Di x-ray Hasil jadinya kan Baru 1-2 hari Sampai akhirnya Ini mah gak apa-apa Udah pulang aja Cuman sakit Amanda Jauhnya Serius 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 Itu yang saya pikir Itu buka Aduh Apalagi ini Hei Wah Mau lah buat gua lah Gua dimana ya ini Yes Ngaman sih Ceritakan untuk Simpson Siapa yang tahu ini Kaset pertama gua ya Kaset pertama To the park men Aduh lupa Dulu Apal dulu liriknya Jadi gua tuh awal-awal SDT senangnya nge-rap Gara-gara ini Terus kayak MC Hammer gitu Terus lu nge-rap di Yatim Piatu Yatim Piatu Nah kayak lah Lupa gua kalo Yatim Piatu Kayak lah Yang mana ya Konteksnya ini Yatim Piatu Di api Sob Ingat tuh Nge-rap Yatim Piatu Lupa gua Eh itu acara ulang tahun Siapalah Pokoknya gua tuh jadi kalo di keluarga itu Paling seneng kayak di Ayo Tria Ayo Terus gua masuk Karena memang lu juga Iya Jangan lah Jangan Tapi maju Gitu-gitu Tarik dong Tarik dong Ayo sudah diharap Gegeloan Gitu Berarti kerja di Taman Tengah SMP 5 Tarik era itu sih Gegeloan oke Gimana? Gimana? Gimana SMP? Semacam Semacam juga Aduh itu juga Ayo Ya Tete Padahal Gua nggak tau ya Di saat itu Itu kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Ini soalnya Berpengaruh nih Kelas 2 Kelas 2 Berarti masih ada seniornya Masih Itu Enggak Gua mau ditinggalannya sama satu angkatan SMP Yang pernah mah Pernah Karena 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 gitu kan Dulu SMP mah kan Zaman-zaman lagi Beger antara dewasa Sedangkan gua masih juga bocah Nah sih Bocah itu asal Lobai Lobai Di 2-2 track dibully Satu angkatan Kelas 3 Makanya gua nggak pernah Maaf nih temen-temen Saya suka nggak dateng ke SMP Sok era Enggak Maksudnya lu kelas 3 Kelas 3 SMP Loh Di bulinya ku Angkatan urang He Enggak sih Angkatan Biasanya kan nggak Tuh eh Nggak tahu Maksudnya ini bener-bener ditinggalan Tenggalan Tenggalan Gitu Misalnya gua suka temenan sama cewek Oh Kayak gitu-gitu Jadi banyak yang cemurut ya Berenya Begitu Orang lebih mungkin Tapi tadi Nggak jadi Nggak cuman diomongin Jadi kayak Gua punya temen-temen yang ibaratnya mah Khusus ku aing-ku aing gitu Nah Tadinya mah mau dipukulin satu angkatan Cuman akhirnya sama temen gua ini Udah udah jangan-jangan Gitu Gua yang ngomongin aja Cuman diomongin doang Gitu Kayaknya disitu agak Oke Tapi memang sih bener juga sih Jadi makanya kenapa gua Waktu itu Sebenernya bukan bermaksud Mau tari erotis Sebenernya mereka nggak bawa doorway Gue goblogan Gitu lah bahasa ininya mah Jadi Asalnya teh nyanyi lipsync Kalau nggak salah itu teh Nyanyi lipsync Nyanyi lipsync Jadi bertiga Dua cowok sama gua satu Gitu Dulu mah kan belum ada jaman kelemat-kelemen Ya Bukan sama orang nyanyi-nyanyi aja gagayaan Terus entah gimana jadinya gigituan gitu Jadi Itu tuh acara apa? Kalau ada lipsync Berarti ada acara Kira-kira Kira-kira Namanya Tebalalik Balik Ini bukan bioskop ayah Balik kan Nanti ada di Youtube channel saya Nanti mereka masih baru Oh baru tau Baru tau Baru tau Baru tau Gitu Jadi apa ya Nggak itu acara Kalau nggak salah Kan kalau daman dulu Sekolah tuh suka ada pementasan-pementasan aja Jadi kayak Kayak apa sih bakat Aduh bakat gitu lah Jadi ada yang Ada yang nge-band Ada yang nge-rap Apa gitu Tapi bukan Eh nggak nggak nge-band lah Sesuatu yang tidak menggunakan alat musik lah Entah itu mau dance Mau nyanyi gitu-gitu Nah gua tuh lipsync kalau nggak salah itu Teh Terus tari erotis Yang dua itu nggak Enggak Jadi ya kan tari erotis Gua sama cewe juga Oh Gitu Ama temen gua Ada ya Dan emang nggak mengarah kesana Nge-rek-rek Gitu lah Nge-rek bercanda Akhirnya rame Rame Kayaknya ke sekolahnya sih Enggak lah Bukan Maksudnya si penonton yang nonton Rame yang nonton Gitu Keketawaan Cuman Bahkan di saat itu pun begitu turun Kalau nggak salah Enggak kok nggak sampai dipanggil sekolah Kalau nggak salah seinget gua Enggak kok nggak bermasalah disitunya Cuman kayaknya Jadi teringat sama temen-temen seangkatan Ya jadi termemorize Oh lu sama si ini dulu Parah lu gini-gini gitu Jadi termemorize Termemorize Itu Kacau eh Aduh Wah iya Sekolah Cing ceritanya itu SMA 5 Bandung SMA 5 Cerita apa ya Kalau menurut gua ini Masa yang paling indah Yang membentuk karakter gua Sampai sekarang tuh di SMA 5 sih SMA 5 Jadi Yaitu tadi Lo masuk OSIS kah? Atau masuk Gua tuh di SMA 5 Extra Kulikuler gua tuh dua Yaitu Kabaret 5 Sama Rencang Bangun Oh Rencang Bangun Jadi sebetulnya Apa ya Kan gua tuh Ya itu tadi Gua tuh macu segala macem Jadi ujung-ujungnya memang Gua tuh udah seneng bidang Entertainment lah Gitu sebetulnya Tapi kepengennya tuh di belakang layar Passionnya gua tuh di belakang layar Oh Jadi sutradara Misalnya gitu ya Nah jadi Gua masuk SMA 5 ini Waktu gua masuk Kabaret Itu tuh sebetulnya gua bukan Kalau mungkin orang Kabaret Oh si anak teater apa namanya sih Emang orang main Tapi sebenernya di Kabaret itu ada divisi Yaitu divisi produksi Itu yang lu mau mas Nah itu Nah gua ada apet pisan sama yang Yang pendirinya Namanya si Kang Yanto Angkatan 94 Sebutnya Adalah Yanto 94 Angkatan 94 Oh berarti orangnya Can asum sih Ini maksudnya gua keluar Dia belum masuk Iya belum Waktu itu Jadi mungkin Ya 94 Dia yang pendirinya Di pendiri Kabaret 5 Nah gua tuh apet pisan Jadi kalau dia tuh punya Komputer apa produksiannya di dia Nah gua belajar produksi Jadi Kabaret tuh kan lu Nyambung-nyambungin lagu kan Iya 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 Dan gua tuh masuk di Transisi antara dari analog Kemulai ke digital CD-nya CD-nya Dan ngeditnya Kang Jadi si ngeditnya itu Tadinya belum pakai komputer Ngeditnya tuh pakai double decker Double deck Ini kan Pakai mixer pakai double deck Yang ceret Cetrak Cetrak Nah tapi Tapi ke kaset berarti kan Ke kaset lagi Nah di jaman gua itu Udah mulai ada tuh sound card Yang bisa ngerekam Langsung ke ini Nah waktu itu si Kang Yanto Baru beli Jadi kayak Ketemu satu frekuensi Itu sama-sama nguli Nah itu sebetulnya Akhirnya gua Oh dapet nih passion Gua tuh emang disini Meskipun Ya sekarang mah gini lah Bayangannya Seorang sutradara juga Pasti minimal dia bisa acting Kayak gitu kan Nah gua mungkin seperti itu Gua sih sebenernya Rancang bangun Kenapa gua ambil Karena kan waktu dulu Kita bikin pensi Bazar SMA5 kan Yang ngedekor kan Rancang bangun Nah gua emang seneng Seneng art juga gitu Jadi seneng wilayah-wilayah backstage gitu Nah Dua itulah yang akhirnya Ngebangun Mungkin apa ya sebutannya Gelih nama jati diri orang Ayuna lah Dari situ Mulai ininya gitu Gara-gara itu lah Gara-gara itu Gitu Ayuna Gak ada Gua tuh kan emang Dari kecil Punya Gua gampang pilek Apa segala macem lah Gitu-gitu Jadi gua Tapi sorry sorry Bela tuh SMP SMA Gua tuh kenal sama dia SD dari SD Nah ini kejadiannya SMA Gatau Gua lupa yang mana Dan dia pasti tau semua ayah gua Gini nyorok-nyorok Lu sampe SMA pun Iya Masih berleho Masih Bahkan gua yang paling Sorry Leho itu ingus Jadi gua tuh yang paling Eee Gua tuh selalu Kepelosannya gini Jadi misalnya lagi Oh waktu itu yang paling Ngeledak tuh sebetulnya Tapi ini di luar Di luar yang sama si Kayaknya si Bela gak tau Tapi akhirnya Gua dadas lagi di SMA Image gua jadi jelek lagi Karena itu Auspek Biasa kan Gua lak-galakan kan Lu yang Auspek Bukan Gua masyarakat baru Gua yang di Auspek SMA 5 Gua yang di Auspe SMA 5 Jangan ketawa kamu Jangan ketawa Gua nahan ketawa Ada ingin Aus Cepret Anjir itu mah Langsung kekeke Semuanya Ika keluar Iya iya Apa jadi ada keletup gitu 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 Anjing lah Gua pikir gua SMA Gua akan Karena tadi gua trauma SMP Kan gua pernah dibully gitu loh Maksudnya Oh SMA nih fresh Sebagai gua yang baru nih Harus oke dong Harus oke dong Anjir di hari-hari awal Auspek dong Cepret Udah itu mah Kan gua yang Auspek itu kan Gua angkatan 2000 ya Auspek gua tuh berarti 98 Sebenarnya 98 99 Yaudah itu mah Satu sekolahen jadinya hafal Itu mah Seria Sileho Sileho Lain Umbel Hejo Umbel Hejo Apapun lah itu Pokoknya gua sudah lah dikenal Tuhan dari SD Kalau dari SD mah Memang gua kan karena masih kecil aja Jadi Ya standar lah Standar lah Sukalehoan Makanya gua tuh pertanyaannya SMA gua bilang Masih Ya tapi ya gitu Keceplosan aja kalau SMA mah gitu Nah kadang gak bisa ketahan Tukang maksudnya kan Orang lagi Auspek gimana gua mau ke belakang kan Untuk buang ingus atau segala macem Gak tapi Akhirnya ini Ini pertanyaan serius Lu ini gak Didiagnosa gak Bahwa kenapa sampai SMA ternyata lu masih Jadi kalau penyakit gua sampai Sinus Gak bukan Jadi penyakit gua sampai sekarang itu Memang Pertama kalau kata nyokap sih Apa namanya Alergi Oh alergi Jadi emang setiap pagi Gua tuh pasti Ingusnya banyak Anak gua juga sekarang begitu Oh iya Anak gua juga sama Nurun juga Jadi tiap pagi Selalu Disingsingkan Disingsingkan Gitu Gitu Memang udah itu alergi Kedua penyakit gua tuh amandel Amandel suka Radang Amandel Radang Sekarang udah gak dong Sekarang masih Jadi waktu itu Gua ketemu dokter Terus Dia mau coba untuk di observasi dulu Udah biarin Kamu makan es krim apa segala macam Terserah Oh dicoba dicoba Karena ujungnya kalo emang ini perlu diangkat Kan dulu mau operasi amandel Kan gitu Perlu diangkat apa enggak Ternyata gak usah Orang itu normal Justru Ya lu mah memang Mungkin daya tahannya gak terlalu gede Tapi si amandel ini yang menyelamatkan lu Jadi kalo bengkak itu memang gua kayak lagi kena Misalnya kena virus Tapi dia yang ngasih tau Ngasih tau Dan sampe sekarang Masih gitu Anak lu tapi cuman ingus doang Ingusan doang Ini mah belum Eh maksudnya enggak kan Enggak sih so far enggak Cuman emang gampang banget Itu Kalo udah pagi-pagi Pasti masih Suka ingusan Jadi nanti udah agak siap Udah agak Ini mah agak better Iya 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 Alergi Alergi Satu nyokap gua juga sampe sekarang Alergi gua tuh debu Kayak gitu-gitu Tapi enggak Kan ada orang yang alergi debu Yang kayak langsung bersihin Apa gua sih enggak ya itu Ke ingus aja Nah gitu Sana aja Oh nyuruh ke anaknya Nyuruh ke anak Kayaknya Kayaknya orangnya bisa salah iya teh Ya apa Nongkrong di BC Bener Bahwa ya itu teh itu Eh dulu udah bilang Kak Armand Yang depan SMA5 tuh ada yang Warung di tenda biru Iya tenda biru Iya blue cave Zaman gua namanya jadi blue cave Oh jadi blue cave Iya Maksudnya teh cave tuh Atau cave Nah asalnya cave Gua Lama-lama diangkatan berapa Jadi blue cafe Hmm Tenda biru Tenda biru Tenda biru Itu Ya pas nonton ini ya pas ayah Reboot Zaman itu tuh lagi mulai Lagi mulai masuknya film indie Film pendek indie lah pokoknya Indie festival gitu Iya Dia yang ngajakin Teri Ya lah bikin film-film indie gitu-gitu Yaudah akhirnya gua kayak Gua punya handycam gitu Dari dulu udah punya ya udah Dari situ Itulah yang akhirnya Kalau dari rootsnya gitu Yang menginikan gua ke jalur Ke visualnya Kalau dari kabaret Audionya Tapi ya sebenernya sama-sama aja sih konsepnya Karena akhirnya ke digitalnya juga Gua udah seneng komputer dari kecil Oh Terus sekarang pengembangannya di Chunk Shooter Ya gua kan di Chunk Shooter Kalau di belakang layarnya Gua jadi bagian visual design grafisnya Gitu Ya kalau misalnya kalau LED dan sebagainya Itu pasti gitu Ya pokoknya video klip Artworknya Chunk Shooter Dari album 1 sampai Album 3 Itu gua yang layout sih ya tadi Atau gua yang berhubungan sama Siapapun lah Misalnya desainernya gua gitu Ya Konsepnya gini kan Gini 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 Itu gua kayak gitu-gitunya Gitu Gitu Sekarang juga kayak Eh kalau lu tuh kuliah Kuliah Dimana? Jadi awal setahun di VKOM Yang ketemu sama mereka tuh di VKOM Unpa Nah kenapa lu nggak ke SR ITB? Abis itu Nggak masuk Oh Udah nggak masuk Lu nggak nyoba IKJ? Dulu kan IKJ Image-nya di jaman gua itu tuh Kayak di orang tua gua kayak Lu bener mau ke IKJ Amin gua mau ke image-nya? Ya kan Nggak tau ya Dulu mah di informasinya gua ya Yang gua dapet gitu kan Kayak brutal lah gitu Seniman gitu semuanya gitu Jadi gua rada masih Jogja isi? Nah gua anak rumahan Gak mau pindah kota Nah Gitu Akhirnya gua ikut VKOM Nggak lama gua masuk ITNAS Design Komunikasi Visual Di situlah Tahun baru Iya di situlah Itulah Jadi unpa-nya cuma setahun dong? Setahun itu keluar atau lu mengeluarkan diri atau dikeluarkan? Mengeluarkan diri Gua mengeluarkan diri Kan gua jadi Di keluarga nanti Nah karena gini Dulu gua pikir Unpa itu kan gua ngambil VKOM broadcast Jadi memang gua sengaja Gua pikir broadcastnya televisi Jadi ada editing Ada apa Ngata penyiaran radio Oh Gitu Enggak lu ya Bukan Gua nggak nyari di sini nih Nah terus kemudian Lu mah kelebih ke TV Betul Nah terus kemudian Abis itu design grafis itu berubah judulnya Jadi design komunikasi visual kan Tahun juga nah ayah ya ngedit-ngedit video mah Gitu animasi-animasi Ah cobaan pindah Ternyata nggak juga Aku selesai ITNAS ITNAS Yes Oh nggak selesai Jadi umpat satu tahun Satu tahun ITNAS ITNAS sih Berapa ya? Eh lima empat Gua masuk 2001 Cangcuters 2004 Nggak berhasil di 2005 Ya Lima tahun empat Pokoknya sampe abis masanya weh Lima tahun Tujuh jika namanya Popop Teberes Sudah ganteng yang satu tahun gitu Teberes Oh jadi terus Lu terusin aja kuliah Kuliah tapi teberes Teberes MA Jadi gua tuh udah nyampe Enggak gua tuh udah selesai sampe Mau tugas akhir Tapi sangcursusnya udah sih Iya Sangcursusnya udah naik Sangcursusnya udah naik Terus kayak Ah tahun depan Eh udah punya duit sendiri Bayar kan Semoga duit sorangan Nah gara-garanya enggak sih Gara-garanya gua udah bikin tesis Bukan tesis sampe sebelum pra-nya itu Jadi si judul apa yang mau gua bahas Gua ajuin Ternyata ditolak Gua harus mulang Nah itu yang gua males gitu Tuh akhirnya Ah udah lah Lu mah Lu mah Sayang banget kalo lu mah Karena udah TA ya Terus lu baru Baru punya duit dari Cangcuter Tapi kan Kalo gua mah untung Tri Di UI Gua tuh di UI Baru masuk Baru lah 6 bulan Udah naikspan Belit ada Jadi kawan Oh Udah cepet Jadi emang bener-bener Tidak mengembang kuliah Betul Gua 9 bulan Tapi itu Gua pengen tanya aja ke kawan-kawan Ketika udah berkarir gitu ya Terus kan belum ada Belum pernah mengembang kuliah lah Enggak kepikiran gitu Misalnya Enggak karena itu juga Kuliah tuh kayak gini Dulu waktu gua SMA 5 Pokoknya gua pengen ke Jakarta Kalo gua itu Gua pengen ke Jakarta Gua pengen ke Jakarta udah titik lah Untuk Punya temen banyak Enggak mikir nyanyi Enggak Punya temen banyak Gua sama Bandung banyak temen Kalo gua pindah Jalan-Jalan Akan asik Gua pikirannya banyak link Udah gitu aja Nah jadi Saat itu gua daftar Pokoknya UI Apapun itu Gua kan keterima juga Pajak kan tuh Perpajakan Halus padahal kan Pokoknya apa pajak Jaman sekarang aku akan Bayar kan Bayar Jadi saat itu gua kuliah tuh Asal Udah kuliah aja Tiba-tiba gua Dapet kesempatan Dapet kesempatan Baru nyampe Jakarta Gua dapet kesempatan di musik Gua tuh yang selalu kepikiran Karena gua ga berhasil sampe nyambil ijasa Gua tuh yang gua kepikiran tuh Ntar kalo anak gua ngisi formulir Pendidikan terakhir bapak Gitu asal Nya SMA Nya makanya kan gitu Gua juga selalu SMA Cuek gua Oh cuek Ui 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 Uj Ui Ui Uち pas muka menu, andai harga-harga nya kan, mesen apa ya, terus ditungguin, aduh temen gue, bentar ya gue sakit perut nih, oh iya iya, pergi gitu kan, ah gue ada yang kelupaan, pokoknya satu-satu keluar, aja itu bodoh banget lah itu, kabur lah, satu SMA nya, siapa yang punya duit banyak men, gila terus ngapain gitu pengen bilik, kalo kayak gitu kan di kelem, air putih aja berapa, udah mahal banget lah Jayap ya, gue gatau lupa harganya berapa, pasti istintinya mah kalo disekarangin ya jadi kayak gak masuk akal lah, mungkin 20.000 kali kalo sekarangnya gitu ya, bahasanya gitu kan, jadi boleh-boleh lah itu, udah gitu kan dulu, apa ya, belum hal-hal yang negatif, belum bandel lah gitu, sebenernya tuh anak-anak itu itu bukan anak-anak bandel, cuma ada pengen nyoba aja, nyoba aja, nyoba aja, laki lah ya, cowo lah ya, cowo lah ya, cowo udah gitu lah tuh, misalnya ke, kayak ke pengen kawinan orang, iya, iseng-isengnya tuh gitu, iya bener, ini pake baju, ini aja yang rapi gitu kan, ya bukan nakal ya apa ya, nyoba, pengen nyobanya, lebih pengen nyoba kalo menurut gue, bisa jadi sih ya gitu, iseng aja sebenernya, iseng-iseng, lebih ke iseng, oke, nah, tadi lu kan sempet nyeletuk, nah gue mah nyanyi juga gak bisa, dan memang itu terjadi ya, lu paling sering banget dikeluarin dari band, iya, iya kan, karena, karena, nyaman tebalik orang nyanyi, gak, tebalik tuh karena apa nih, falas, 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 atau offbeat? offbeat-nya sampe sekarang masih, offbeat-nya sampe sekarang, gak gue per, gue per ini, gara-gara waktu itu gue bilangnya offbeat, sebetulnya bukan offbeat, latensi gue, cuma soalnya 0, sekian milisecond, gak se-offbeat itu juga gitu, oh netizen tuh langsung, oh pantus aja, oh iya bener sih tria, anjir, padahal ke baret lo sebelum gue ngomong, belum ada yang tau juga gue offbeat, aduh, tapi sejarahnya, oke, lu sering dikeluarkan dari band, emang berapa band? sebenernya kalau gue kesimpulin tuh sekarang tuh, jadi gini, intinya tuh gue mungkin kayaknya dulu tuh, ya mungkin sama sama Kang Arman di sisi lain, gue juga punya rasa banci tampil lah gitu, jadi gue emang kepengen ngeband tuh karena bukan bener-bener pengen jadi musisinya gitu, pengen tampil aja kan, kayak gitu kan, nah, jadi berapa band? dari SMP, dari SMP gue bikin band jadi vokalis, gagal, gue let's drum, gue let's drum SMP tuh, karena gue berasa, wah jadi kok kebalis gak bisa, mah, gue mau let's drum gitu, let's, let's setahun, bisa? setahun, begitu ujian ya, ujian, ces, udah, mau kan naik grade dong kan, iya, iya, keluar rapotnya, teori nasa 80, praktik nama, gendap-gendap, goreng, goreng, gak bakal bisa juga, jadi, oh jadi lu gak bisa main drum? gak bisa, ya bisa, tapi biasanya cuma, ya aduh, sandar lah, gak bisa gimana-gimana, jadi memang tidak menghasilkan apa-apa, itu temen drum, karena waktu SMP itu, karena memang bukan feelnya sebagai musisi, gue tuh gak ngerti loh, sebenernya, gue tuh baru ngerti band-bandan, itu SMP kelas 2, kelas 3, itu hanya ngerti secara apa ya, secara keinginan, bukan intuisi secara musisinya, iya, 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 pokoknya mah magung lah, nah, magung, gue ayaknya, magung, bagusnya mah sambilnya amat, pokoknya gue pengen les drum, pengen cepet-cepet bisa, pengen cepet-cepet gak gaya, gitu, jadi, setiap kali sama instrukturnya, ayo, sambil main bass, itu ngerti, ngerti, urak, aku dulu jeng bass, aku dulu di belah mana-mana, gitu, groove, kayak gitu, gak ngerti lah, gitu, kayak gitu-gitu, yaudah SMP, jadi ada, cuma gue dikeluarin, SMA, KB nyin band Anyarde, urak, ditinggalkan di band Eta, ada yang gitu, gak, tapi alasannya selalu offbeat itu? itu banyak macemnya gua enggak tahu ya yang pasti mah gua ga emang enggak masih falas masih falas Oke akhirnya gue punya sebuah band yang rada proper itu SMA kelas 3 band kelas gua basis basis gitu Nah itu bawain kayak Rolling Stone apa mungkin gua dulu seneng sama serius semacam seriusnya lah karena gua nakabaret apa belakangnya juga tapi disitu gua juga yang kayak mulai paham paham musik gua mulai paham filosofinya gua suka Rolling Stone tuh dari situ gitu dari klasema kelas tiga nah itu yang rada lehem tapi gua dua vokalisnya sama hato lagi siuri siuri ini juga dulu dia sempat jadi vokalisnya band kuburan lah pokoknya setelah itu nah itu juga masih suka dicacimaki sama dia jadi misalnya bawain lagu Padi begitu indah cukup hati-hati-hati-hati kan kurang mau kenaon setelah mau kenaon begitu-begitu pagu Padi mana yang keulah nyanyinya Oh siap gitu gitu-gitu jadi dia memang masih dikenal sampai saat itu gua kalau nyanyi emang masih Fales aja gitu belum-belum ini dan emang terlatih baru pas udah si Champshooters aja gitu nah kayak gila itu tadi cerita dulu basis band basis singkatan Iya baru udah kisisi Pak Isis jadi dulu nama wali kelasnya kelas 3 J namanya SMA5 Pak Isis Pak Isis Pak Isis buat gue baru mungkin ya di lu udah jadi wali kelas udah jadi wali kelas gitu nah akhirnya lu berdak Isis gawat asin ini ya kok aja di lu mah belum ada kan berdak Isis masih jadi ya biasa itu kalau nggak salah buat paks juga lah jadi kan biasanya gitu kan adu-adu band kelas ya gitu nah itu itu band kelas gua dulu nah itu yang cukup cukup proper lah jadi karena mungkin lebih banyak aksi panggungnya kalau itu band gitu band-band dulu tuh gue serius gitu jadi cool gitu kan padahal kemana di bawahnya ga gina baring ancur gitu akhirnya dikeluarin gitu akhirnya dikeluarin gitu akhirnya tapi lu pernah waktu nyanyi dilemparin atau woi belum nyampe belum nyampe ke panggung lah audisi gagal gitu-gitu pasti latihan-latihan baru latihan satu kali dua kali tiba-tiba ayo latihan deh ternyata dia udah punya temen-temennya Sada yang Dutri kayaknya lu udah nggak bisa jadi vokalis gitu-gitu itu kayak gitu-gitu si basi ini baru basis ini baru manggung-manggung sampe gua kuliah oh kuliah-kuliah lumayan gitu jadi itu band sekolah dulu ya pensi-pensi SMA 5 pensi terus akhirnya ikut audisi di SMA 3 lulus kayak gitu-gitu begitu kuliah juga masih-masih deketan terus main kayak inaugurasinya kampusnya si temen gua salah satu personil lah kayak gitu-gitu sebenernya kalau mau dicari ada udah YouTube tapi jangan ya hahaha jangan 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 nanti ada ya oke baik-baik aja ada coba mana-mana ada lagi oh ini yang temen lu yang satu lagi ada belum masuk itu openingnya Hai cepetin aja Hai nah ini mana-mana lu Oh ini tuh ternyata wah eh dan Rolling Stone begini ternyata bawain kiss oh tapi ya gitu tapi gua tuh ya nggak tahu lah ini kan ini dua vokalisnya dua vokalisnya ini tuh band nggak ada yang tahu lah yang namanya juga band nggak ada yang kenal ya di Bandung-bandung terus kemungkinan juga lagunya penontonnya masih nggak terlalu tahu lah lagu kiss ini ini karena tadinya tuh nggak ada orang lihat Oh ini taruh lebih banyak Oh kalau Cina yang membawa akhirnya si Champshooters bisa bikin kayak gitu teh lu ada nah jadi gua memang mungkin tidak bakat bernyanyi mungkin gua tidak ini tapi ya ada-ada-ada karisma untuk menarik penonton karena dari awal si Champshooters juga kan dulu karirnya si Champshooters juga kita tuh nggak langsung main jadi bintang tamu atau pengisi acara kan meskipun kita punya diawali langsung bikin karya sendiri langsung bikin lagu sendiri tapi kita ikut seleksi pensi-pensi gitu audisi jadi dulu tuh mikirnya gini iyalah kalau ini kalau misalnya kita nggak lulus audisi kita mah berarti nggak cocok jadi anak band gitu lah gitu kita mengukur buat telak ukurnya disitu ternyata sukses dan setiap audisi bahkan dari audisi jadi lu audisinya itu kebetulan pas angkatan Champshooters tuh udah kayak di tempat umum dan selalu menarik masa dari pertama kali lagu lagu-lagu sendiri Oh udah langsung lagu cita lagu ya idaman wanita itu udah langsung dipakai buat audisi-audisi selalu menarik masa meskipun cuma dua tiga orang ya tapi pokoknya menarik dari tadinya sepinya di ujung-ujung di ujung-ujung ya kan audisi juga kalau pun yang siang-siang nah selalu ada yang selalu lari gitu nah itu karakter itu memang sudah terjadi di band ini di basis dari dulu gitu meskipun hujan awan tapi ada aja ya padahal benau itu gitu nggak ada yang tahu bahwa covernya juga mungkin di saat itu yang nggak terkenal salah bukan top 40 ya bukan top 40 betul akhirnya kamu 13 5 saya ini adalah reinkarnasi kan Arman nah kan Arman Maulana Tuba U nama gua kan Tuba U nama gua kan Arman Maulana tapi kan biasalah kalau mau di sekolah Maulana Tuba U nama gua M nya sosok M siapa kecengan abadi kamu enggak jadi saya kalau misalnya gua boleh ralat bukan dia kocengan abadi jadi gua tuh percaya nggak gue tuh dari TK udah pernah pindah kecengan siapa adalah namanya seorang anak dokter namanya Buti lah gue sebutin lah ya gitu jadi Oh bukan arti dulu dulu di Bandung dulu di Bandung gitu ya menggeliswe gitu ya gue juga ada Yani namanya ya ini tuh jalan wayang jalan wayang jalan wayang ya udah tahu komputer gitu ya suka bikin pakai perinan gitu ya udah akhirnya mah itu sampai SD bahkan sampai SMA pun temen satu gengnya ya tadi arti saudara gua supu gua gitu tapi ya udah itu mah udah enggak ini aja cuman emang gelis lah gitu jadi maaf ya pemirsa yang tadi enggak boleh nanti aja aduh siap bayang oh ini basis ya nah ini pasti siap itu oke basis kacau ini SMA SMP kuliah ini mah kuliah kuliah ya tapi sebenernya bukan mobil-mobil anak-anak lah kalau di mobil anak-anak keluarga gua kadang kok kakak gua yang pakai semua pakai semua pakai ya ini jaman-jaman gua kuliah ke kampus ke vikom tuh pakai ini gitu sama si kibil sama si dipa dulu bahkan waktu jaman masih oh berarti berurang canjutan berurang itenas berurang vikom vikom dulu vikom 4 jadi gua tuh akrab sama mereka waktu di vikom 4 tahun 2000 dulu gua pindah ke itenas tahun 2001 nah tapi karena udah akrab udah akrab gua mainnya sama mereka terus si koma ya udahlah kuliah wengkul bahkan di itenas pun ya gua akrab sama temen-temen sama temen-temen seangkatan gua gua akrab gitu temen-temen juga ketika selesai dari lingkungan kampus gua biasanya pergi ke si dipa dan sebagainya tapi di mobil sidekick ini bukan sama anak-anak dipa yang kibil mobil yang digerebeg di gerebek di gerebek di gerebek di gerebek polisi ya di gerebek polisi bukan ini anjir kalau sampai yang dimaksudnya yang itu mah nggak mungkin aja siapa yang tahu gua pernah enggak cerita-cerita di gerebek polisi bukan mobil ini kak ini mobilnya caang waktu itu emang kayak gini Oh berarti bukan mobil ini di gerebek polisi like makan ini setel padang dipikir jalan anjir ini siapa berarti gua nggak pernah cerita hahaha berarti yang cerita yang yang sama berarti yang lewat tuh em ya lewat juga tebak aja sendiri kalau temen-temen sekolah pasti pada tahu ini saya ada ada foto em boleh enggak ya ini saya ada foto gua masih kalau gua pribadinya nggak apa-apa aku nggak ngertemukan disananya ya foto M yang satu ini ya tuh Arman mau lanak hahaha enggak 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 sorry apa dari tadi lu tuh nyeletuk lu tuh ngefans sama gua gitu ya makanya ini keluarin ini terus lu juga dulu sempat diomongin sama orang tuh lu mah kayak campuran Eros Sela dan Arman itu siapa yang bilang itu kan Arman mau tuh main di tenas main di tenas jadi gua lagi gitu buc buc di ngali eh mot 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 di ngali si Eros begitu oh tersebut lagi di notice ok rasanya kalau nggak salah setelah Kang Arman bikin yang ngaca yang iklan itu jarum cokelat kayaknya terus ada sedikit manggung gua lupa itu apakah masih satu yang sama ada manggungnya kayak di stage-nya stage kecil lah pokoknya di depan kantin itu masih jarum masih jarum kayak ngasih-ngasih inilah atau bonus lah gitu betul 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 gitu jadi eh apa namanya yaitu jadi gue ya nonton di depan gitu kan enggak harapan ngomong ya gue teap apalagi seletuk setelah biasa enggak ngomong apa lupa terus ngakak kawan-kawan te notice kan gitu langsung mot mot tinggalin aja si Eros sekarang gue pertanyaan gue adalah gini tadi kan lu sempat ngerjain gigi di ya apa sudah is ya betul satu lagi bisa buka sabuga nah lu kenapa senang sama gua yaitu sebetulnya sama sama yang waktu gua ceritain yang kita ya gua diundang di 17 tahun gigi emang bener itu kejadiannya gitu awal banget gua suka di tahun 94 awal-awal itu gua tuh masih yang sotoy gua tuh sukanya band luar negeri lah Oke jadi sama band Indonesia mah apalah kok mau gitu berarti 94-nya umur gua SMP 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 gitu jadi yang masih luar negeri-an lah entah perlu jadi band Indonesia gigi apa gitu nggak dilihat lah makanya gua cerita yang ih ini band album yang tiga perempat kan karena kan sebelah rumah gua kan Tengerti Merdeka dulu ada jual kaset ada jual kaset yang kecil ya gue suka lewat gitu terus liat albumnya gigi yang itu yang tiga perempat Oh bukan yang satu bukan Oh yang tiga perempat karena gua nggak peduli ya udah sekian lama makanya gue komentarnya gitu nih Ben masih masih ada apa aja payu emang gitu laku emang gitu udah dan dari situ gua nggak nggak belum dengerin gigi setelah itu berarti yang Kang Arman itu tuh album kita sebalik bukan album yang bikin orkestra yang di TV ulang tahun bukan itu baik setelah Oh ya baik-baik ya bener album baik ya album 6 album 6 kan ya yang gua cerita ada padi pembuka ya Nah gua lagi di rumah itu pun nggak sengaja gua lagi setel TV gua nonton kan aja sih Ben naon gue tegitu baru lihat baru lihat gua barang serius karena memang sampai saat ini akhirnya gua tuh suka sama band atau sama musik itu karena gua masuk oleh performance gua tuh selalu mengomentari bukan bukan dim bukan lagi dulu banyak-banyak katakan contoh salah satunya gua tadinya nggak dengerin ke sebihan lah ya gua baru nonton karena diajakin anak-anak nonton gua suka aja keren banget itu gua baru denger kesabiannya kayak gitu-gitu nah sama kejadiannya gigi juga gitu gua pas lagi nonton eh ya itu banyak konsep-konsep yang gua bilangin yang gua bikin ini tuh yang kayak nyambungin lagu dari si padi bawain janji kan jadi akustik kalau nggak salah kan terus full setnya di belakang jadi setengah lagu tak dipotong gigi main eh apa tirai kebuka gigi main kan di belakangnya gitu gitu nah itu yang gua yang sampai sana masih teringat sekali gitu gua suka disitu terus eh ya terus gua akhirnya nonton itu akhirnya gua tahu gigi dan semakin semakin suka gigi lagi karena ya itu gua banyak nerjain project visual yang tadi yang tadi itu kan mungkin kalau itu mas kalah konser ya konser tunggal jadi wajar ibaratnya dibikin sedemikian rumah sedemikian rupa aksinya gua kan belum pernah nonton kalau gigi manggung secara standar tuh gimana nah itu gua yang troll yang di studio itu gitu gua tahu misalnya di part apa yang Bujana Mas Hamot salaman dulu sebelum masuk interlude ya kan gitu gua apalin itu terus gua suka dulu lagu partnya yang masih ada Kambodiharyono yang nana 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 itu gitu banyak lagi dan sambungan-sambungan berhenti yang berhenti yang apa eh nggak di tempo berhenti potong itu udah lah pokoknya itu nggak buka dari situ gua baru dengerin gigi semua dari situ gitu dan 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 sebelum tahu gigi pun gua tuh selalu menilai kalau misalnya ada kayak dulu kan band Indonesia itu sebelum ada inbox dasyat segala macam dulu inget ada Gebiar BCA ya itu kan udah lip sync ya Gebiar BCA itu tiap hari eh tiap malam minggu itu kan lip sync terus gua suka kesel dulu tuh mikir kenapa sih sopura-pura nyanyi gua juga tahu itu padahal mah diputar langsung gua mah kalau misalnya bik punya band manggung kayak gini gua bakal bikin koreografi gitu jadi memang mindset gua tuh itu kalau bikin sesuatu emang pengen stage-act lah gitu makanya pas ketemu gigi itu kayak Oh ayatnya itu Gebiar BCA tuh kita nggak gua selalu nggak mau selalu live buatnya itu gigi sama oh enggak ada yang pernah Kang Arman malah main-main juga gigi sama Riff kalau nggak salah Oh iya ya malah kan bahwa teknisnya susah karena banyak artis ya kalau misalnya ada tiga band kan susah ya oke boleh tapi gue tetap harus nyanyi minus one ya jadi jadi zaman itu udah ada main-nya ya ya sebenernya kan itu kan sistemnya kayak karaoke aja istimewa iya bener nah jadi ya udah dan anak gigi pun enggak tapi kan maksud gua gini zaman itu kan rekaman pita Kang maksud gua terus punya materi main-nya dari mana nah itu anak gigi pun Bu Jana Thomas dan zaman dulu misalnya Budi atau Onat atau Handi itu dengan formasi yang sekarang itu itu selalu kita tuh ngerekam lagi life Oneser il communist lagi versi lain jadi mereka juga pada saat misalnya di Gebiar nyak main tuh kayak lagi стоima Moż yaitu di��ak gitu ya 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 gue yang enggak ada vocalnya hubungi live ada di beli bersih galai ya 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 ke TV-nya juga aman betul karena sorry oke banget teknis dan lo juga cuman punya sekian apa channel dan sebagainya jadi paham jadi tetep kalau lu lihat gini juga ggm live tapi memang seperti rekaman ya 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 bukan dari Pita kalau kita kelihatan udah dimixing agak bagus banget ya udah benerlah ya akhirnya itu juga yang kita lakukan setelah jump Shooters terus sering manggung yang harus harus disuruh playback misalnya minus-1 ketahuan banget masih dari album ya gitu ya udah kita juga akhirnya punya satu yang biasa dibawain kita bikin teklah lagi ya bener gitu jadi kan kelihatan walaupun ya kita ngerti teknis betul partai netizen mau eh enggak gampang-gampang ya bener-bener dari pada misalnya gue maksain live terus nonton yang jelek gue juga misalnya lahir ini namanya cukup-cukup dua saja jadi gue liatin foto ya lu dua kata doang buat foto ini oke apa sana keren bagus gitu ya dua kata oke oke siap oke siap oke oke eh dan bisa Cangcuter dua kata rock and roll hahaha rock and roll rock and roll oke gue dari tadi belum-belum nanya mengenai Cangcuter kenapa buat lu Cangcuter apa mungkin kalau sampai saat ini sih gue berpikirnya kayak wah ini kayaknya emang tujuh gue hidup di dunia kayaknya buat Cangcuter sih gitu so far gitu ya karena gue udah banyak melewati dari eh sorry sorry gue potong Cangcuternya enak seberat tahun 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 ini 19 tahun depan 20 beda 10 tahun juga sama gigi nah kalau Cangcuter sama nggak kayak gigi kayak misalnya Sleng Sleng itu kan dihitungnya tuh dari zaman Bibi main main ini jadi sebetulnya kalau dihitungnya pas kakak nyanyi mah album pertama mah enggak segitu umurnya dewa dihitung waktu dia mereka pada zaman semangat ya terus padi ke mereka kuliahan tuh nah kalau gigi mah nggak bisa ada karena ketemu di Jakarta album pertama keluar dihitungnya kalau Cangcuter gitu kalau gua nggak dari pertama latihan Oh itu tuh dari pertama latihan ke album pertama keluar sebenarnya kita latihan 2004 album pertama keluar itu yang sama si Uki 2007 eh 2007 atau 2006 lumayan lama ya tapi tetap lu 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 itu dari 2004 kalau 2004 karena ya memang sudah selebrasi lah jadi karena udah ngeband kan jadi misalnya tahun depannya tuh kayak pengen ada selebrasi lah gitu akhirnya kita ambillah yang waktu inget nggak paling pertama jadi kita memang mencari tolak ukur yang paling pertama banget kita gitu Oh akhirnya sih latihan ini kita kumpul pertama kali latihan 2004 2004 berarti kalau 20 tahun sebetulnya 17 lah kalau dihitung dari album pertama ya 17 tahun ya gitu tapi ngumpulnya ngumpulnya nah ini bisa ada memang ngumpulnya ya sebetulnya 93 tapi berarti eh dari pertama kumpul ke ini udah ada gig udah ada manggung-manggung nggak ada Oh kalau gua mah ada masalahnya jadi mau bener-bener bikin kumpul ketemuan gara-gara di studio rekaman gitu karena semuanya session player kan terus bikin lagu nawarin dapat akhirnya di kontrak rekaman keluar 22 Maret 94 itu keluarnya kaset di pasaran di pasaran itu kumpulnya sembilan sembilan bikin lagunya kumpulnya sembilan tiga Oktober lah sembilan tiga oktober berapa bulan ya sekitar berapa bulan ya Oh ya empat bulan ya masih oke lah gitu kalau kita memang kenapa akhirnya terhitung dari situ karena di dari 2005-2007 ada gig-gig yang tadi lu bilang gitu ya lu bawain lagu Pria Idaman Wanita itu pun begitu launching album pertama si Cangcutas itu udah kayak hasil dari kita banyak banget gitu jadi itu mah kayak kayak udah selebrasi sebetulnya ya bukan lagi nunjukin karya gitu berarti lihat tadi kayak lu dilahirin buat inilah yang menarik adalah tadi sebelum sebelum kita syuting kita pas lagi makan yang menarik lu dapet kantor baru sekarang di Bandung ya 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 terus lu bikin ternyata gede disitunya rombak sama temen-temen anak-anak Cang Jutern dijain cafe juga ya terus ada juga tadi no ainun disewakan ada jadi ada sebuah satu ruangan lah disewain buat itu tujuan lu ama anak-anak Cang Jutern mau kemana karena memang dan disewainya langsung 10 tahun berarti kan 10 tahun disitu gitu kan dengan si cafe itu dan sebagainya jadi gini ya emang gua akhirnya berpikir baru sekarang-sekarang gitu dalam artian pengertian gini gara-gara pandemi? emm... trigger pemikirannya gara-gara pandemi kah? dilaksanainnya gara-gara pandemi tapi sebetulnya idenya udah dari awal udah lama gitu jadi sebetulnya si Cang Jutern ini mungkin mungkin ya anak limaan ini itu sebetulnya kenapa sampai saat ini kita masih bisa bareng karena sebetulnya motivasinya hampir mirip jadi bukan yang berdiri di sebuah band itu karena emang kecintaannya terasa sebagai musisi jadi kita tidak hanya pengen menunjukkan dari karya seni musiknya aja yang didedet tapi buat kita tuh kayak The Cang Jutern itu adalah jadi anak limaan ini tuh kayak ibaratnya emang think tank semuanya tipikalnya gitu emang creative idea semua gitu sebetulnya memang orang belakang ya orang belakang jadi sebenarnya Cang Jutern itu akhirnya kayak produk produk kami berlima gitu gitu jadi ya itu karena produk kami berlima jadi memang pada akhirnya dari dulu awal konsepnya si Cang Jutern itu si Cang Jutern ada terus rame terus kayak gimana pemikirannya tuh selalu nggak harus selalu di musik gitu jadi oh yang kek irah-irah si Cang Jutern kudu bisa jadi merek udah dari dulu itu teh oh ntar punya kan yang sama merchandise lah dari merchandise yang sederhananya jadi brand aja lah jadi brandnya apapun gitu kayak dulu lu sempet main film juga kan ya betul makanya kenapa banyak Cang Jutern banyak cabang-cabangnya lah intinya mah gitu karena memang pemikirannya anak-anak kayak gitu nah cuman kan dulu yang megamnya kita kan masih punya manajer yang ibaratnya bukan diantara kami berlima lah ya kami pikir dulu dia bisa meneruskan visi dan misinya kita nah berganti-berganti manager gak ada yang bisa menampung apa keinginan kalian sampai akhirnya pas kemarin pandemi itu tuh kayak kita mengevaluasi lah selama perjalanan ini gimana ya namanya juga orang tiba-tiba gawai gitu kan jadi ngobrol curhat sana sini terus kemudian dipa ditarik jadi manager jadi akhirnya kayak ya kan dia mah bagian dari kita jadi tahu bener apa yang dia mau kan gitu kan apa yang kita mau dia tahu bener gitu jadi akhirnya udah ini mah kita udah nggak ada waktu lagi kita harus jalanin gitu jadi memang dari mulai pandemi itu jadi isinya tuh kayak ketemuan sama orang yuk nyin yuk nyin yuk bikin ini bikin konsep 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 dulu juga kayak begitu tapi gagal gitu jadi setengah jalan kita tinggalin misalnya nih gua percaya nih sama manager nah yang tadi kayak gitu ah kemana lagi ternyata tidak satu visi lah ya bener gitu nah akhirnya ya ini gitu ya sekarang sih sebenernya jadinya memang agak kelimpungan dalam pengertian dulu kita nggak nyangka abis pandemi itu bakal secepet inilah gitu acara tuh dimana-mana rame gitu kan jadi istilahnya ya memang otomatis karena mungkin pengisi acara di Indonesia juga karena pas pandemi nggak produksi lah ibaratnya gitu nggak ada yang baru atau apa akhirnya mereka kan butuh pengisi acara yang banyak kan gitu kan akhirnya kita kena juga alhamdulillahnya nah tapi di sisi lain kita udah banyak bikin planning ini balik lagi nih kena lagi nih jadi akhirnya yaudahlah mau nggak mau menyabari manggung menyabari nguruskan ini kayak media sosial itu baru sekarang kita galakin lagi nih gitu karena selama ini up and down terus gitu nggak sempet-sempet sama sebelumnya gitu jadi berarti memang si si Dalguti House yang kantor sekarang baru tuh itu memang mau dijadikan betul kalau bahasa Sidi Pama gini emang manek luncat-luncat teknopi umur sebarang kurang meninggali Kang Arman W50 masih bisa Insyaallah kurang bisa terus ini ngali gitu maksudnya dalam artian kita nggak pernah ada yang tahu ya mungkin Kak Arman juga pasti berpikir udah berpikir dari sekarang tetap gua harus punya sesuatu yang gua nggak bisa terus nge-band dengan dengan menjual aksi panggung gue yang sebagai utama kan gitu gigi kan pasti yang jual utamanya adalah aksi panggungnya kan untuk orang tonton gitu kan gitu mungkin tiba-tiba Kang Arman like cicing gitu pasti penonton kecewa kan gitu kayak gitu jadi ya itu harus dibangun jadi ibaratnya sang sutras harus jadi brand yang gimana nanti suatu saat ya kita mah manggung tetap bisa manggung as a passion aja gitu yang kalau ini sedang inilah Insyaallah inilah di sini ya gitu dimulai ya Oke satu lagi cukup dua saja apa ya yang paling tepat my universe my universe cewek dua ya cewek enggak enggak ini ini pastikan foto tahun rada kemarin atau terbaru lebaran tahun berapa ini udah lama berarti sekarang dua bidadari umur berapa Lennonina ini umur yang kecil yang gede yang gede yang gede jadi lupa ya umur 10 eh sekarang 10 13 ya 2013 ya 10 10 yang kecil beda 2 tahun 8 Oh itu kelas 4 kelas 2 my universe my universe itulah ya iyalah jadi gak tau ya kalau gue sih sebenarnya pribadi gue kan selalu merasa gue tuh kayak bocah dari dulu ya gitu sampai udah tua pun gue masih merasa kayak bocah gitu jadi ketika gue punya keluarga sendiri tuh kayak gue tuh kayak ajir gue tuh masih pengen kayak bocah tapi gue punya bocah jadi kayak masih ya bahkan sama mereka pun gue mah mereka tuh nganggil ke gue aku kamu anak-anak gue tuh ya gitu karena gue selalu menurunkan sama mereka ya ya karena gue masih pengen kayak kayak main-main aja gitu sama mereka nggak pernah merasa harus jadi ayah tapi meskipun dibalik itu gue harus tetap jadi sosok ayah gitu jadi ya sama jadi sejauh ini jadinya PR gue yang paling penting adalah ya keluarga gitu akhirnya gitu yang tadinya sibuk dengan misalnya kayak congcuk terus apa gitu udah ya sekarang emas segala-segalanya berarti lo pernikahan dengan bindi lu sekarang udah 12 tahun 11 tahun kalau lennon lena 10 kan udah sekitar 12-an ya 12-an ya 11-an ya 11 11 Oh jadi lo mah nikah langsung hamil ya? ya berarti iya kan kalau 11 berarti kan langsung hamil kan? iya kan? 2012 gue nikahnya tuh 2013 lennon Oktober dua-duanya lagi, di Oktober juga nih dua-duanya Dan gua nikah Oktober Berarti setahun dia bener Cesar? Engga Emang kebeneran aja? Bener Oktober, oktober, oktober Gua nikah itu kan 5 Oktober tuh lahir Lenon Gua nikah itu 13 Oktober Jagira itu 29 Oktober Atau di Oktober banyak mengeluarkan uang berarti lo ya Itu pak Itu Saya baru mau bilang Dia ulang tahun pak Anniversary 1 Betul pak Makanya kalau anda Anda merperhatikan Buka Instagram dan Cangtutor Kenapa jadwal kami Di bulan Sekarang dan bulan depan banyak Saya tidak ada yang menolak Justru mencari Justru mencari Ladies and gentlemen Tria Terima kasih Terima kasih Hatur non pisah Murang kali Gidei Yes Rik Terakhir Silahkan buka satu lagi Tuh Apa ini Bukan sulap Bukan sihir Bukan sulap Bukan sihir Bawa Hadiah dari Murang kali Tapi harus dibuka Harus dibuka Harus dibuka Iya dong Makanan ini Iya coba aja Lihat Makanan atau bukan Kelihatan Nah merchandise Dari Sama-sama Sama-sama Hatur Nuhun Pokoknya sama Akang Yang satu ini Mas Sudahlah Berhutang nyawa Sudahlah Berhutang nyawa